Intro Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Profesor Dr. Imade Sutama MPD melaksanakan acara penerimaan dan pengarahan Assistant Virtual Lab and Digital Learning pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 di Ruang Rapat Gayotra FBS Acara ini dihadiri oleh Kepala Laboratorium FBS beserta tim, staf laboratorium, dan para mahasiswa yang telah terpilih sebagai asisten Kepala Lab FBS Undiksa, Madeheri Santosa PHD merupakan penggagas dari program ini Madeheri beserta tim secara khusus meluncurkan pelantar ini untuk merancang, mengelola, menata laboratorium, ruang serta studio fisik dan virtual untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu, bahasa, dan seni Dalam arahannya, Imade Sutama menegaskan lembaga harus mampu menambah pengembangan unit dan tim pembelajaran inovatif, kreatif, dan daring Pada mekanisme program ini, telah terpilih sebanyak 14 orang dari proses seleksi sejumlah mahasiswa FBS yang telah mendaftar sebagai asisten Selain mendapat pengalaman baru, para asisten ini nantinya akan diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat Halo, nama saya Sandi Jadi saya bergabung di Lab Virtual Lab and Digital Learning di FBS ini karena saya melihat ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk saya untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skill saya terutama karena saya masuk di bidang educational research assistant yang mana menurut saya akan sangat membantu untuk saya kedepannya baik itu untuk mencari pekerjaan atau untuk meneruskan pendidikan saya dan terlebih lagi, selama saya masih ada waktu untuk menambah pengalaman dan saya ingat juga bahwa ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membantu dan berkontribusi di fakultas baca dan seni Terima kasih Halo semua, nama aku Ikita Tadis Astagarnia Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Aku terpilih sebagai salah satu assistant lab di FBS Maksudnya di Virtual Learning dan Digital Learning Kenapa aku memilih program ini? Karena aku merasa aku sebagai master FBS juga harus berkontribusi secara penuh pada fakultas tercinta dan harapanku kedepannya semoga aku dan teman-teman asisten yang lain bisa memberikan kontribusi terbaik kami dan semoga kedepannya kami bisa meningkatkan FBS lebih baik lagi dan tentunya dampak kami juga menambah pengalaman dan kemampuan untuk di masa depan Dalam pengarahan kepala lab FBS para asisten yang telah terpilih diminta agar selalu bersemangat berkomitmen dan saling mendukung program ini Madeheri juga memaparkan tugas dari masing-masing asisten yang secara khusus dibagi menjadi 5 unit Terima kasih Jadi ini adalah inisiatif baru karena di laboratorium bahasa dan seni baru-baru saja menunjukkan sebuah platform yang bernama GetoLab and Digital Learning Salah satu programnya adalah menajak menjani mahasiswa dan mahasiswi di lingkup bahasa dan seni untuk membantu lab bahasa dalam program agama bersertifikat 3 bulan yang namanya adalah Research and Innovation Project Assistance Ada 5 Project Assistance yang kami buka yaitu Research Assistance, Innovation Resources Assistance, Educational Resources Assistance, Podcast Creator, and Newsletter Creator Ada 14 asisten lab yang kami terima pada periode kali ini dan semuanya sudah bergabung dan diterima meledekkan tadi pagi Harapannya adalah para asisten ini bisa membantu kami mengisi konten dari virtual lab dan digital learning dan juga membantu mewujudkan ide-ide terkait pentingnya program ini akan dilaksanakan selama 3 bulan lamanya dengan menyesuaikan perkembangan minat dan kompetensi calon asisten yang dipandang layak membantu kinerja tim dan jika memungkinkan magang asisten ini akan dirangkum dalam buku praktik baik ber-ISBN Medkom Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa melaporkan